Halo guys, welcome to my channel Nah, saya mau cerita nih Kemarin ada ibu masih muda Dateng bawa anaknya yang baru Berusia sekitar 8 tahunan Jadi, anaknya ini Termasuk yang kurang rajin Menyikat gigi, jadi pelaknya udah banyak Awalnya, ibnya dateng Untuk membersihkan karang gigi Dan pelak-pelak yang ada Di permukaan gigi anaknya Jadi, setelah saya periksa Ternyata Gigi seri depannya Yang permanen di depan atas Itu kan biasanya tumbuhnya sekitar usia 7 tahun Itu Berarti baru berada di dalam Mulutnya 1 tahunan aja Itu pun sudah banyak Pelak yang menempel di permukaan gigi Sedangkan gigi susu yang lain Yang belum tanggal, yang belum ganti Itu juga udah banyak Yang mengalami kerusakan yang cukup parah Terus, gigi permanen Yang pertama keitumbu Itu kan gigi gerahan besar Yang berada di ujung Dalam Itu pun sudah mulai Mengalami kerusakan Sudah mulai berubang Jadi, saya informasikan dong Ke ibunya Dan saya sarankan Agar gigi yang Sudah berubang ini Gigi permanennya Itu segera ditambal Supaya tidak Makin parah Sedangkan gigi gerahan Permanennya yang lain Yang masih bagus Belum sempat berubang Itu sebaiknya Di segel aja Atau di sil Disini setelah saya Kasih saran Saya jelasin ke ibunya Ibunya bingung Loh, maksudnya apa ya dok? Sil itu maksudnya Gimana ya? Kok saya belum pernah denger sih? Saya nggak tahu sih Soalnya Sebelumnya saya Pernah bawa anak Untuk berobat ke Klinik-klinik lain Itu Saya belum pernah denger Ada treatment seperti itu Gitu Jadi, saya Sebagai ibu Juga bingung Apa sih yang bisa Saya lakukan Supaya gigi anak saya Ini nggak rusak Jadi, disini Saya kepikiran Untuk Buat konten Tentang visur silan ini Supaya lebih banyak Orang tua yang tahu Gimana sih caranya Untuk mencegah Gigi anak mereka Itu dari kerusakan Terutama Saat-saat usia Pergantian gigi Oke, tindakan pertama Yang penting dilakukan Tentunya Seperti yang Sudah sering kalian dengar Yaitu adalah Rutin menyikat gigi Semua orang udah tahu Bayi anak-anak Dewasa Semuanya pasti perlu Rutin menyikat gigi Supaya giginya bersih Dan terjaga dari Bateri yang merusak gigi Baik di pagi hari Maupun di malam hari Sebelum tidur Itu wajib banget Untuk menyikat gigi Jadi selalu saya Infokan ke orang tua Ataupun anak-anak Jadi kalau malam itu Setelah sikat gigi Jangan makan lagi Gak boleh makan lagi Karena kalau makan lagi Berarti kotor lagi Permukaan giginya Nempel-nempel lagi Sama sisa-sisa makanan Jadi kalau mau makan Makan dulu Setelah selesai makan Baru menyikat gigi Setelah itu tidur Kecuali minum air putih Kecuali minum air putih ya Kalau udah menyikat gigi Minum air putih masih boleh Nggak ada masalah Oke selain menyikat gigi Secara rutin Yang mana udah cukup basi Semua orang juga tahu Ada hal lain yang bisa dilakukan Oleh para orang tua Untuk mencegah gigi Anaknya dari kerusakan Dan mengurangi resiko gigi berlubang Terutama pada gigi geraham besar Yaitu dengan cara disegel Istilahnya Kalau dalam gedokteran gigi sih Namanya adalah Visur silan Jadi kalau gigi geraham besar Permanen Itu biasanya kan Permukaan atasnya Banyak parit-parit Atau Guratan-guratan Yang dalam dan sempit Dan biasanya Gigi berlubang itu Kebanyakan mulanya Dari parit-parit tersebut Karena sisa-sisa makanan Atau bateri Yang masuk ke dalam Seringkali Tidak terjangkau Oleh bulu sikat gigi That's why Parit-parit tersebut Sebaiknya sih Disegel Atau disil Dengan bahan yang cair Dan nama bahannya Adalah visur silan Visur silan ini Itu Akan mengalir Kedalam Parit-parit sempit tersebut Mengisi bagian-bagian Sempit tersebut Dan akan keras Jika kita sinari Jadi tindakan ini Hanya bisa dilakukan Di klinik gigi Tidak bisa di rumah Konsepnya hampir seperti Dengan menambal gigi Tujuannya adalah Untuk melindungi Parit-parit gigi tersebut Dari sisa-sisa makanan Dan bateri Untuk tindakan Visur silan Ini paling bagus Dilakukan Segera setelah Gigi permanen Anak-anak itu Sudah tumbuh Misalnya Gigi rahang besar itu Tumbuh pada usia 6 tahun Nah begitu giginya Sudah terbuka sempurna Sudah tidak tertutup oleh Gusi lagi Sudah boleh dilakukan Visur silan Selain Visur silan Ada lagi nih Yang bisa kalian lakukan Yang ketiga Yaitu adalah Fluoride Farnese Jadi Fluoride Farnese ini Maksudnya adalah Pengolesan Atau pengaplikasian Bahan fluoride Itu ke permukaan Gigi kita Tujuannya adalah Untuk memperkuat Lapisan gigi Supaya tidak mudah Berlubang Meskipun Ada pelak yang menempel Dan sebagainya Gigi kita itu Tidak mudah rapuh Tidak mudah Berlubang Jadi kalau Visur silan Tadi konsepnya Melapisi Gigi Dan melindungi Gigi dari Makanan Supaya tidak masuk Kedalam Sedangkan kalau Fluoride Itu memperkuat Lapisan giginya Jadi konsepnya Beda Aplikasi Fluor ini Sebenarnya Sudah bisa dilakukan Sejak gigi Anak mulai tumbuh Dan bisa dilakukan Secara rutin Sampai dewasa Biasanya Sekali aplikasi Fluor Bisa bertahan Sekitar 4 Sampai 6 Bulan Jadi Kalau mau Dilakukan rutin Maka tindakan Fluoride Farnese ini Bisa diulangi Setiap 4 Bulan Atau 6 Bulan Sekali Fluor ini Bahkan bisa Mengembalikan Kondisi gigi Apabila gigi Masih berada di tahap awal Mulai terjadinya Lubang pada gigi Biasanya tahap-tahap awal Gigi mau berlubang Itu ditandai dengan Adanya White spot Atau Percak-percak putih Pada permukaan gigi Jadi itu dia Beberapa cara Yang bisa dilakukan Untuk mempertahankan gigi Kalian Dan anak-anak kalian Supaya tetap sehat Dan terjaga Nah sekarang Saya juga mau bagi-bagi Tips nih Gimana caranya Untuk menjaga kulit Supaya tetap sehat Dan gak cepat keriput Kalian bisa awali Dengan menjaga Kebersihan kulit Dengan rutin Menggunakan body scrub Setiap seminggu Sekali Untuk mengangkat Sel-sel kulit mati Disini saya menggunakan Body scrub dari Scarlet Whitening Yang tentunya halal Dan sudah terdaftar Di Bepong Body scrubnya Ini teksturnya Creamy Dan mengandung Buliran-buliran Halus Yang tidak menyebabkan Iritasi pada kulit Selain body scrubnya Ada juga nih Shower scrubnya Yang bisa digunakan Secara rutin Setiap hari Untuk mengangkat Sisa-sisa kotoran Di kulit kita Body scrubnya ini Teksturnya kental Dan mengandung Beats-beats Yang jauh lebih halus Dibandingkan body scrubnya Jadi kulit bisa Menjadi lebih bersih Selesai mandi Tentunya kalian harus Banget Pakai yang namanya Body lotion Supaya Kelembaban kulit Tetap terjaga Body lotion dari Scarlet ini Cepat meresap di kulit Dan sama sekali Nggak lengket Aromanya juga Wangi banget Kayak pakai Parfum mahal deh Coba aja Kalau nggak percaya Dijamin Sekali coba Pasti langsung Keseng-sem By the way Semua produk dari Scarlet Harganya juga Sangat terjangkau ya Per itemnya Hanya 75.000 rupiah Supaya hasil Lebih maksimal Coba deh Pakai rangkaian Komplit Dari Scarlet Wetening Oke Sekian dulu Video dari saya Mungkin itu aja Beberapa Cara Dan tips-tips Yang bisa saya sharing Ke kalian Untuk menjaga Gigi dan kulit Supaya tetap sehat Semoga video saya Bermanfaat Ingat di like Comment Share Dan subscribe Ke channel youtube Saya ya guys Kutip Good life Bye 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 bye